Kan kakak udah bilang apa, inilah yang terjadi Kamu sembunyi Nya di mana Di putih mayat Ya Hai semua pribadi, selamat datang kembali bersama saya, Aiken Oke, bagaimana kalian akan berikan sembilan di sana, apa kalian akan berikan saja Semoga kalian berikan kesehatan, keterangan, kebahagiaan, dan juga ke damai dalam hidup kalian, oke Oke, baik-baik, selamat datang di Chat History Horror kembali Kita akan kembali bacakan Chat History Horror, bapak, bisa Jadi, kemarin-kemarin ada yang nge-DM saya, katanya Bang, tolong dong baca Chat History Horror ini, katanya Reaksi Chat History Horror ini, gitu kan Dan ternyata itu tuh adalah Chat History Horror punya dia, gitu kan Jadi, channelnya adalah Mikal School, oke Kalian bisa lihatlah ke channelnya Jadi, kita akan mencoba Reaksi Chat History Horror tersebut, gitu kan Ya, pokoknya kita nggak usah banyak ngomong Kita langsung mulai aja, and let's go Tekan tombol subsnya, ya Linda, oke, ini percakapan dengan si Linda, ya Kak Rai Oke, Rai Kak Iya, Lin, ada apa? Aku sama temen-temenku mau selediki, ya Ada apa dengan hutan Anos? Hah? Kamu ngapain? Baru-baru ini ada orang yang menghilang di hutan Anos Kamu hati-hati ya, D Iya, Kak Kamu lagi di mana? Mau siap-siap berangkat, katanya Emang tujuan untuk menyelidiki hutan Anos itu buat apa? Jangan sampai nasibnya kamu sama seperti orang yang menghilang di hutan itu Kak, jangan bilang gitu dong Iya, kamu terus sebagai kakak yang bilang seperti itu dong Tapi ya, kita juga harus mengingatkan, oke Kakak cuma sekedar mengingatkan, iya Udah, Kak Aku baik-baik saja sama temanku, katanya Jugaan Juga temanku adalah detektif Oh, temannya detektif Kamu emangnya siapa? Ya, aku bantu selidiki bareng temanku Oh, jadi begitu Iya, Kak Kak gak perlu khawatir Jugan Oh, Jugan tuh nama kayaknya sih Jugan kalau aku hubungi kakak Apa? Tiga menit kemudian Jugan tuh apa? Ya, tandanya aku masih ada Oke Oke, dia otwe ke hutan tersebut ya, hutan Anos Yang katanya ada penada yang hilang manusia disitu Loh, kamu yang kendaraan mobilnya? Ya, enggak Kelaka Aku foto dari belakang, katanya Oh Kakak ini kebiasaan Salah paham Ya, deh Maaf Nah, itu kakak beradikan Iya Iya, Kak Ya, hati-hati ya, Linda Oke Akhirnya sampai, Kak Oke, si Linda udah sampai Akhirnya Kamu suka emang tempat seseram itu Loh Kayaknya dekat hutannya Makanya lega udah Lihat pemandangannya Coba kakak lihat, katanya Oke Pemandangannya, ya lumayan bagus lah Oke Kakaknya kayak yang bingung Menurut kakak tidak, katanya Kok bisa kayak gitu pemandangannya? Oke Emot-emot ketawa gitu Kakak mau yang bagus lagi Nih, katanya Mana? Kakak lagi banyak pikiran Apa itu RCTI? Mau lihat pemandangan susah Coba kirim pemandangannya indah gitu Di tanah nos Oke Oh, dikasih joker CTI Kok kamu sudah berubah ya? Apa sih? Wah, kawek, kawek Sini susah cari pemandangan Katanya Oh, di sana susah cari pemandangan Yang indah Tuh kan Itu bukan untuk fotografi Katanya Pasti itu ada kejanggalannya Dan itu foto jokernya siapa? Kok kemarin ada Episode baru di RCTI? Makanya iseng-iseng Foto bagian yang lucu Oke Kakaknya kayak Kesel lah Bodo amat katanya Jadi gitu Ya kak Sabar katanya Oke By the way Ada apa aja di sana? Ya, seperti biasa katanya Baru masuk ke hutan Aman-aman aja Kita mau telusuri lebih dalam Tentang penyebab kehilangan Orang-orang di sini Udah jelas Hutan itu Kadang Kadang berhantu Oh, kadang berhantu Jadi cepat pulang katanya Loh Jangan ngomong asal-asalan dulu Orang-orang hilang di hutan ini Yang jelas Bukan penyebabnya hantu Menurut saksi Penyebab orang-orang hilang di hutan ini Siapa katanya? Seseorang yang Identitasnya Tidak dikenal Oh, jadi manusia Yang jelas orang itu Mencurig orang yang menginjakan Tanah di hutan Anos ini Oh Kamu bawa apa aja? Kata si kakaknya Senter Pistol Sama kompas Pistol? Kayak udah bisa jadi hunter aja kamu Eh, oke Kok dia bisa dapet pistol ya? Yaudah Yang penting Kamu udah diajarin Sama temen kamu katanya By the way Kamu udah jalan Udah nih Sambil cat kakak Dia jalan sambil cat Biasalah Anak Jangan sekarang Ya fokus jalan dulu deh Katanya Iya kak By the way lagi Kakak lupa tanya Kamu bawa pistol gunanya buat apa? Buat bertahan katanya Kalau ada yang membahayakan kami Kita menembaknya pakai pistol Kamu bawa pelurunya Bawa kok Pelurunya berapa? Ih Kepo Gak boleh tau Katanya nanti kakak merah-merah lagi Kakak kan dulu suka mainan pistol-pistolan Kakak dulu manja banget sama mama papa Minta mainan pistol-pistolan Nah Itu kan dulu deh Katanya Hehehe Sekarang pasti kakak mau yang asli nih Eh Iria Karena pistolnya sama aku Kus Diam katanya Oke Maaf kak Fokus jalan dulu Yaudah Gak apa-apa Iya kak 21 menit kemudian Oke Kakaknya menyuruh dia untuk jalan lebih serius Jangan sambil chatan gitu kan Gak boleh ya Tiba-tiba nanti kamu nginjep Jurang kan Ke bawah Gimana perjalanannya deh katanya 21 menit nih Kita ketemu sesuatu yang aneh Kayak gimana katanya Pokoknya seram Seram gimana Ada pohon Hasil tebang Ada darahnya Ya loh Serem katanya Dan kita menemukan sesuatu Apa Flashdisk Flashdisk Kok bisa ada flashdisk di hutan Kok bikin ngeri aja loh Kakak lagi sendirian di kamar katanya Ini buktinya Gini hutan ada flashdisk ya Itu ada flashdisk dipegang temanku Kok bisa ada flashdisk Oh iya Kita juga temuin kotak misterius Aku mau buka sesuatu di rumah Kotak apaan lagi Seram Kamu ngapain emang kesana Aku penasaran dengan kotak itu Sama isi dari flashdisk Flashdisknya gitu kan Temanku bawa laptop Oh di rumah itu isinya apa Oh itu rumah siapa sih Kamu sama teman-temanmu Kok kepo banget Sama barang temuan di hutan Di dalam rumah kotor Seram Kita lagi cari tempat yang aman Gimana hawanya Ya biasa-biasa aja sih Belum rada-rada serem oke Nah udah sampai nih Oh Dua menitan Udah jawab Maksudnya Foto siapa Seram juga Siapa disana Siapa yang duduk disana Teman aku Yuri katanya Mau si Yuri Oh By the way kami udah pasang Flashdisk ya Dan isinya kok aneh-aneh ya Apa isinya emang Ada feel yang namanya Aum-aum Hah Kok lucu ya Aneh Semua nama feelnya Aum-aum katanya Dan isinya berbeda-beda Apa isinya Ntar kita mau liat Isinya kok gambar kayak gini ya Oke itu apaan sih Hah Siapa itu Gak tau katanya Coba liat feel yang lain Oke Itu siapa lagi Kata kakaknya Gak tau katanya Gambarnya aneh semua Pasti kakak bingung nih Dan seram Oke 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 Nah kok bisa gitu Nama feelnya lucu Tapi isinya kok seram Kayak makin kesini Gambarnya makin aneh Dan yang terakhir itu Ada orang yang di bawah itu Gak tau katanya Apa jangan-jangan Itu flashdisk Milik orang yang Menyebabkan korbannya hilang Di hutan ini katanya Gak tau juga Tapi isinya juga seram Isinya nam feel katanya Dan gambarnya aneh-aneh Muka laki-laki itu Mukanya siapa Sama anak-anak yang matanya hitam Sama wanita yang senyum Menyumat seram Apalagi gambar yang terakhir katanya Tiba-tiba ada Apaan sih Seperti aumannya macan Hati-hati dek Pasti ada yang buas disana Kami semua hati-hati katanya Kami udah arahin pistol Untuk berjaga-jaga Dek Kak khawatir ini Yang namanya kakak pasti khawatir Omong-omong Isi dari kotak itu Isinya apa katanya Kotak itu Isinya Gambar siapa lagi tuh Kan kakak udah bilang Jangan kesana Pasti ada yang janggal Oke ini ada Simbol-simbol Kayak gitu ya Dan mukanya Kepala kan emang keras Gese keras batu katanya Oke dia malah bercanda Ini adik Laknat Gak usah bikin lucon dulu Kakak gak mau tau Kamu Kalau kamu kenapa-napa katanya Iya kak Deh kamu lagi dimana Kita lanjutin telusuran Sekarang kita cek Jika ada di rumah ini BTW Kamu udah tau juga Cara menggunakan pistol Takutnya kamu asal tembak katanya Yang jelas Aku sering main FF Mainan tembak-tembak Oke Loh Kok tau aja dari game Ya pokoknya aku bisa Hati-hati Dan ini kembali lagi foto Apa sih ini Sini banyak kali bau menyengat Kita pakai masker Bau menyengat Iya iya Sampai seseram gitu Apalagi berantakan Rumah yang gak terurus Iya kak Dinda sama temen-temen Dengar suara langkah-akhir Temen-temen sudah keluarkan pistol Kenapa Kenapa kak Ada orang yang mau datang Ke rumah rusak ini Dia lewat cendela Nyingpotonya Sama Waduh Siapa itu Gak tau kak Kita mundur Temen-temennya Linda belum siap Menembak katanya Takutnya itu korban Yang hilang di hutan ini Oh Orang ini ternyata Bukan orang jahat Dia adalah korban yang hilang di hutan ini Tapi dia cukup serang katanya Mukanya Oke mukanya kayak Pampir Hah Kok bisa pucat wajahnya Gak tau katanya Moga dia benar-benar orang baik Tapi dia Diam aja P Tes Apa sih Kakak juga Kenapa pink Kakak kira Kuota kakak abis katanya Hah Oke Selinda kaget Kuota unlimited Mau habis Enggak dong Mungkin jaringannya Kakak lagi santuy Dekat tempat sepi Tadi katanya di kamar Takut sih Gara-gara gambar Yang kamu kirim Oh Orang ini diam aja katanya Ada apa dengan dia Entah lah Oke Namun kemudian Oke jadi siapa nih orang tuh Kakak kata Oke Gawat Perempuan itu Tusuk alen Ternyata dia sangat ganteng Ganas Tebak katanya Linda Pe Kamu gak apa-apa Pe Linda Linda Oke Lindanya gak balas Kakak Linda sengaja matiin hpnya Dan silent Soalnya perempuan itu Sangat ganas Dia bisa mendengar Semua langkah kaki Atau apapun Dan dia sangat cepat Untuk mencari sumber suara Kan Kakak sudah memukul Memukulinya Pakai skop Kakaknya Tiba-tiba dateng Gitu Oke Kakak Akhirnya kakak disini Kakak dengar aku Teriak-teriak Iya Aku buka petinya Ternyata pelaku Dari semua kehilangan Orang-orang itu Adalah perempuan Pucat yang sangat ganas Dan akhirnya Membunuhnya Dengan sekop Dan menyelamatkan Adiknya Dan teman-temannya Dan teman-teman Adiknya Kakaknya datang Menyelamatkan Gitu Dan akhirnya Hutan Anos Tidak ada kejadian lagi Selamat Cerita ini Hanyalah fiksi belakang Oke Jadi Orang yang menyebabkan Orang kilang ini Sudah tertangkap Dan dia sudah Meninggal Oleh kakaknya Yaitu si Ray Dan mereka pun selamat Oke Oke guys Itulah chat History Horror Kali ini Tentang Apa ya Judulnya Hutan Anos Ya oke guys Pokoknya Video kali ini Cukup sampai Situ Thank you For my genius video Mohonlah Berapa-berapa Berkataan Yang tidak Sengaja Bukti Sengaja Oke Lepotan Saya disini I can And See you this time